Hai serena rindra gangmin oleh menjaga kembali lagi bersama saya Chris di channel saya yang akan mengulas tentang Aksara Jawa Walmart kami untuk sekarang saya menjelaskan sambil mendekatkan mikrofonnya ya karena request dari pemirsa di video saya sebelumnya untuk suara kurang jelas ya mohon maaf karena ini memang keterbatasan alat juga jadi seadanya tapi saya tetap berusaha untuk menyampaikan materi ini sebisa saya dan sejelas saya juga tapi ya tetap saya usahakan untuk kita belajar bersama untuk video kali ini saya akan membahas beberapa materi sih dan juga ini ada materi request yaitu Hai saya akan saya ulas pertama karena ini special request yaitu perbedaan tiga huruf Hai I di aksara Jawa loh kok ada tiga gimana kok bisa ada tiga bukannya I cuma satu Hai ah mulai dari secara mulai dari story dulu mungkin ya jadi di Kawi atau dari Aksara Kawi atau Jawa Kono itu I itu ada dua yang satu I pendek dan yang satu I panjang seperti di video-video saya sebelumnya tentang pengucapan 49 Aksara itu jadi ada I pendek dan I panjang Hai nah ketika sudah sampai di Aksara Jawa untuk menyalin teks-teks berbahasa Kawi maka terbentuklah itu apa buku Marti Kawi yaitu cara menulis Kawi menggunakan carakan Jawa Nah untuk carakan Jawa sendiri I pendek ditranskrip menjadi seperti ini Hai sedangkan I panjang di serat Marti Kawi itu pakai ini ya jadi pakai itu Hai nah Hai tetapi Hai sekarang itu ada varian I yaitu eh seperti I panjang tapi ini Hai jadi ekor ceroknya itu agak beda kayak lebih fleksibel gitu Nah itu jadi ada tiga untuk di Aksara Jawa terakhir itu I varian kita kita sebut saja I varian akan tetapi Hai untuk yang terdaftar di unicode ini ada masalah terbalik yang enggak tahu terbalik atau memang sengaja dibalik atau ada sejarah yang lain tak jadi di Aksara carakan Jawa baru itu yang varian yang harusnya I varian ini dijadikan I Kawi sedangkan I yang tadinya dibuat I dalam serat Marti Kawi ini malah dijadikan I biasa I biasa untuk jawab baru jadi untuk sekarang kita akan zamannya era digital jadi mau tidak mau harus ikutnya yang unicorn jadi kita kalau menulis I pakai Aksara Jawa baru ya pakainya yang ini sedangkan I pakai yang ini maka untuk pendaftaran alamat domain beraksara Jawa yang diajukan sekarang itu kan mau dibuat apa blablabla.ina jadi Ina itu pakenya seperti ini Hai tidak bisa pakai yang ini karena terlalu kawi atau pakai I yang ini karena nanti terbacanya I jadi Ina Hai mengerti sampai sekarang sampai segini mengerti Hai nah jadi mau tidak mau untuk era digital sekarang kita harus menurutnya sama yang sudah terdaftar di unicode tidak usah apa mengubah lagi di unicode nanti prosesnya akan panjang lagi jadi kita menurut ini saja atau kalau mau menyalin naskah secara pribadi ya monggo yang dimengerti secara pribadi mau pilih yang mana kalau menurut saya sih terserah karena itu juga pilihan pribadi nanti mungkin bisa sambil berkonsultasi cukup eh nah untuk penjelasan ini sudah Hai mengerti ya sampai sini ya semoga semoga mengerti ah untuk selanjutnya kita ke ini yang mau saya bahas Hai tambahan dulu tambahan dulu sih sebenarnya ini apa yaitu hukum mulut atau hukum satu warga nah ini yang saya ketinggalan kemarin itu sebenarnya ada sedikit penjelasan tentang Hai nah mati ketemu pa atau ta pasti jadinya nah nah juga Hai kanti Hai ya enteng Hai itu jadi jadinya jadi nah kalau ta itu ya saya kurang mendapat contoh yang mendapat contoh karena itu pasti adanya dibahasasan sekerta mungkin bahasa Jawa saya belum menemukan lagi yang ta yang N ketemu ta nah dan juga S ketemu ta itu jadinya saslindang raya mungkin astai ini astai ini astai ini astai nah itu jadinya saslindang kalau ta ya mungkin astai ini astai Nah, pindasan singkat saja Pernah cuma dua ini Sudah muti Semoga dimuti ya Kita ke ini Pasangan yang selingkuh Oh, loh kok selingkuh Gimana kok dinamakan selingkuh Iya, selingkuh Karena tertukar Benar-benar tertukar atau ditukar Atau menukarkan diri Saya tidak tahu Tapi di matikawi beda Jadi kita mulai Coba mengulas dengan Aksara Ba Ini pasangannya Ba Seperti aksaranya Juga Buruf Ba Bentuknya Ba juga Sedangkan Ba Yang maha peranak Ba Itu baru pasangannya ini Nah, kalau di Jawa baru Itu ditukar Ya Jadi pertukaran aksara Ini selingkuh Pertukaran pasangan Jadi pasangannya selingkuh Ba Dan Ba Sedangkan di Jawa baru Ba ini Pasangannya dibuat-buat Seperti Bentuk Induknya Itu Ba Seperti Ba juga Tapi Sebenarnya Itu Ba Seperti Ba Terus Ba Baru seperti Pasangan Ba yang sekarang Lanjut Ta Dan Da Ta Ta Dan Da Pasangan Da Ini Seperti ini Da Sedangkan Da Ta Da Itu Seperti Seperti Induknya Tapi Di jaman era sekarang Selain fungsi Da Digantikan Da Pasangannya juga Diambil oleh Da Jadi pasangan Da Ini Diambil oleh Da Ini Untuk pasangan Apa Di jaman baru Sekarang Ini juga Pertukaran Ya Jadi Seperti itu Saya tidak tahu Prosesnya Seperti apa Tapi pokoknya Itu Pasangannya Sudah Tertukar Dan Juga Nyak Dengan Nyak 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 Pasangannya Ya Seperti Induknya Nyak Sedangkan Nyak Sebenarnya ini Kabungan Dua aksara Bukan satu Aksara utuh Nyak Baru Seperti Sekarang Pasangannya Yang digunakan Di jaman baru Sekarang Itu sebenarnya Adalah Kabungan Dari Na Dan Nyak Harusnya Terbacanya Nyak Bukan Nyak Lagi Nah Inilah Pertukaran Aksara Lagi Eh Pertukaran Pasangan Atau Perselingkuhan Pasangan Aksara Lanjut lagi Sa Dan Syah Sa Dan Syah 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 Yang lidahnya Ditekuk Ke langit-langit Syah Syah Biasa Dan Syah Ini Harusnya Pasangan Syah Yang biasa Itu Seperti ini Jadi Seperti Suku Dan Pasangan Ba Sedangkan Syah Selindang Syah Puspa Pasangannya Ya Pa Di puspa Di selindang Nah Nah Untuk Sekarang Pasangan Syah Biasa Ini Ditiadakan Diganti Dengan Pasangan Syah Selindang Dan Dijavaru Selah Selindang Ini Sudah Tidak Dikenal Makanya Tidak Perlu Pasangan Lagi Karena Aksarannya Sudah Tidak Dikenal Tidak Dibutuhkan Lagi Maka Pasangannya Diambil Alih Dipaksakan Di Sa Nah Perselingkuhan Lagi Dan Juga Selanjutnya Pasangan Ya Sama Ran Di Martikawi Itu Masih Or Ya Masih Or Jadi Pasangan Ya Itu Sebenarnya Yang Sekarang Dijadikan Pengkal Bali Masih Pakai Bali Masih Dan Ra Itu Ya Pasangannya Cakra Nah Untuk Jawabaru Cakra Sama Pengkal Itu Dijadikan Panjingan Sedangkan Pasangan Yang Sama Ra Dibuatkan Baru Seperti Bentuk Induknya Nah Kalau Ini Bukan Berselingkuhan Tapi Pemaksaan Pemisahan Diganti Ya Dijodohkan Dengan Yang Baru Ya Mengerti Mungkin Cukup Sampai Disitu Dulu Video Kali Ini Ya Semoga Dimengerti Jangan Cuma Nonton Silahkan Sampai Sampai Jangan Lupa Sampai Youtube Sampai 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 Kurang lebih Seperti Itulah Kurang lebih Mohon maaf Silahkan Komen Jika ada Yang mau Ditanyakan Atau Diskusi Saya Akhiri Rahayu